Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Asli Ginting, melantik 20 advokat dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada Senin Siang. Ketua Pengadilan Tinggi Papua mengingatkan kembali kode etik dan peran kuasa hukum dalam membelah klien. Saat melantik 20 advokat baru kota Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Papua mengingatkan kembali kode etik dan peran kuasa hukum dalam membelah klien. Menurut Asli Ginting, Kepala Pengadilan Tinggi Papua, seorang advokat haruslah bekerja berdasarkan aturan, sehingga tidak terjerumus ke dalam praktek suap-menyuap dalam suatu kasus. Mengandepankan kebenaran, siapapun dibela itu, dia tetap harus memegang kebenaran dengan menggali hukum, mencari bukti-bukti atas perkara yang dia tangani. Dari bukti-bukti atas perkara yang nanti ditemukan fakta-fakta, apakah benar atau tidak membuatannya. Sehingga dia bisa mengenai mengetahui fakta-fakta itu, dia bisa mengambil sikap terhadap pembelaan kliennya itu. Jadi, tetap mengedepankan kebenaran. Antisipasi sendiri bagaimana Pak? Maksudnya, imbauan terhadap advokat yang baru ini? Advokat itu tidak boleh menolak perkara, jadi dia harus membela. Kalau dia diminta untuk membela perkara, siapa pun dia harus membela. Koruptor pun dia harus membela, kan karena belum tentu terbukti. Jadi, dia harus membela. Nantilah setelah persidangan dari data-data yang lain-lain baru kita ketatuhkan. Sehingga, walaupun nanti dari fakta-fakta yang ditemukan bahwa benar perbuatan diduga, tetapi dia tetap membela kliennya untuk agar kepada klien itu diberikan sesuai aturan hukum yang ada. Sementara itu, Anton Raharusun, Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Peradisai mengatakan, pihaknya sebagai wadah pengacara berkumpul akan terus memberikan peringatan dan imbauan pada seluruh pengacara agar bekerja sesuai SOP atau kode etik. Tugas seorang advokat didugaan, menegakkan hukum dan keadilan. Nah, menegakkan hukum itu belum tentu menegakkan keadilan, tetapi menegakkan keadilan, insya Allah, mudah-mudahan bisa menegakkan hukum itu sendiri. Itulah sebabnya kita berharap para advokat yang bernahung di bawah suara advokat Indonesia, betul-betul harus bersih. Karena apa? Kalau ketika mereka melakukan maklumatnya keadilan, maka itu tidak saja menurunkan di bawah cipta advokat itu sendiri, tapi tentu menurunkan di bawah daripada pengadilan atau pejabat-pejabat peradilan itu sendiri. Kalau maka itu, saya berjanji bahwa kami akan menegakkan kode etik untuk para advokat, kami akan menindak tegas. Apabila ditemukan ada pelanggaran, maka Dewan Kehormatan akan melakukan sidang ini untuk advokat-pejabat yang melakukan pelanggaran penelitian. Terima kasih. Oke.